Intro Intro What's up guys? Balik lagi di videonya Angga Panda Di video kali ini Gue mau ngebahas lagi tentang Fingerboard Kalau misalkan udah lihat di video gue yang sebelumnya Gue ngebahas Bisa nggak sih main Fingerboard dengan Tech Deck apakah kita perlu upgrade? Dan di video itu ada Salah satu teman yang bertanya Sama minta request sih Minta tolong, Bang bikinin dong video Yang menjelasin kenapa Barang-barang Fingerboard itu Harganya mahal Jadi video ini gue bikin Sesuai permintaan Mudah-mudahan bisa Cover apa yang ditanyakan Dan buat teman-teman semua yang baru mau main Fingerboard Atau orang tua dari anak-anak yang mau main Fingerboard Kenapa sih Fingerboard itu mahal? Video ini dibikin berdasarkan apa yang gue tahu Dan pengalaman gue Beserta obrolan gue dengan teman-teman produsen Fingerboard Jadi kalau misalkan ada kesalahan dari informasi yang gue berikan di video ini Yang murni kesalahan gue Dan ketidaktahuan gue Tapi mudah-mudahan inti dari informasi yang ingin disampaikan itu tercapai Langsung aja kita ke alasan kenapa Barang-barang Fingerboard itu mahal Fingerboard itu terdiri dari beberapa part Dan part yang inti adalah Papan Kedua adalah Trucks Dan ketiga adalah wheels Kempat adalah foam tape-nya Atau grip tape Kita akan bahas ada tiga dari empat tersebut Foam tape Nggak akan kita bahas karena foam tape itu bagian yang paling murah Jadi menurut gue itu tidak perlu diperjelaskan Kita masuk ke part pertama yaitu Papan Fingerboard Atau kita biasa menyebutnya dengan deck Fingerboard deck Untuk menjadi sebuah papan Fingerboard perlu yang namanya cetakan Atau dalam bahasa kerennya bahasa Inggrisnya disebutnya molding Nah Molding ini juga terdiri dari beberapa jenis Tiga jenis yang paling awam Yang gue tahu adalah Molding yang bisa dibuat dengan resin Itu molding yang paling murah Tapi kurang presisi Jadi lo bisa bikin di rumah dengan Memodalkan resin Itu dibentuk Dan menjadi sebuah cetakan atas dan bawah Untuk mempress Kayu-kayu menjadi fingerboardnya Ini paling murah Tapi yang tadi gue bilang kurang presisi Karena ya ini berdasarkan Proses percetakan yang manual Yang kedua Yang menurut gue paling mahal adalah Molding dengan menggunakan CNC Setahu gue dibikinnya harus kita Ke produsen atau ke pabrik CNC Kita kasih ukuran yang kita pengen Nanti dicetakin buat kita Jadilah sebuah molding yang berbahan CNC Setahu gue Kalau kita lihat harga Google ya Di online Di luar negeri Harganya mungkin bisa sampai 3,5 juta lebih Atau bahkan 3,7 juta Di Indonesia mungkin lebih murah Kalau misalkan lo tahu informasinya Dimana bikin molding CNC Dan molding yang ketiga Yang sekarang lagi ngetrend adalah Baru-baru Berapa tahun terakhir adalah Molding dengan menggunakan 3D printer Nah ini agak lebih murah Daripada molding CNC Lo bisa dapetin harga Molding ini dengan harga Harga belinya ya 1,5 juta Kalau kita mesen online Tapi itu Belum sama mengkos kirim Jadi mesennya dari Jerman Kita pengen ukurannya seperti apa Nanti akan dikirimkan Sampai ke Indonesia Tapi harga moldingnya aja Kurang lebih 1,5 juta Nah Sebelum ke poin berikutnya Bisa aja kan ada komen Bang di Tokopedia Banyak yang jual tuh Atau di online di Shopee Banyak yang jual molding fingerboard Atau bahkan di grup Facebook Banyak yang jual molding fingerboard Itu kan murah Bang Sekarang Poinnya adalah Kalau misalkan kita pengen Bikin fingerboard Atau sebuah brand Membuat fingerboard Biasanya Itu mempunyai ciri khas tersendiri Atau ukuran-ukuran tersendiri Yang disukai Contoh dah Dulu gue punya Nut fingerboard Nut fingerboard dulu itu Selalu stick dengan 100mm Sedangkan fingerboard-fingerboard yang lain Kayak misalkan Atabex Itu lebih pendek 96-97mm Atau Rainwood 98mm Jadi masing-masing Dan biasanya Memang itu ciri khas dari brand tersebut Nah Kalau lo beli moldingnya Yang sudah jadi Yang di Shopee Atau di Tokopedia Ya ukurannya Ya terserah yang lo bikin itu Jadi itu gak ada ciri khas dari diri lo sendiri Nah Jadi makanya biasanya Kita lebih prefer menggunakan Molding yang kita bikin sendiri Dengan ukuran yang kita mau Itu buat brand-brand fingerboard yang Gue tahu Nah Berhubungan dengan itu Berarti Untuk membuat sebuah molding Diperlukan Reset kan Karena gak mungkin Sekali bikin langsung dapat Karena gue Waktu bikin molding aja Dulu Berkali-kali 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 Sampai ngedapetin Shape yang pas Jadi itu membutuhkan Reset yang panjang Untuk mendapatkan molding presisi Dan itu Ya makan waktu Dan biaya Tentu saja Kalau misalkan Lo bikin moldingnya Apalagi dengan menggunakan CNC Lo bikin pertama kali Abis Abis duit berapa juta Ternyata Shape nya tidak bagus Atau pas lagi Hasil akhir fingerboard nya tidak sesuai Ya harus diulang lagi Dan itu yang Butuhkan waktu dan biaya Banyak yang bisa gue jelaskan tentang molding Tapi itu secara garis besarnya Molding itu Diperlukan untuk membuat Fingerboard Dan shape fingerboard yang kita mau Nah kalau udah punya molding Yang kita perlukan berikutnya adalah Veneer Atau kayu nya Yang lapisan fingerboard nya Biasanya Secara umum Fingerboard Terdiri dari 5 lapis veneer Dibikin cross Vertikal Horizontal Vertikal Horizontal Ini kita memakai konsep Seperti membuat skateboard Biar gak gampang patah Ada beberapa brand Seperti undead Bikin 7 ply dulu Dan sekarang Black river fingerboard juga sekarang Bikin dengan 7 ply Nah itu masing-masing caranya Dan veneer Atau kayu ini Di 2008 ya Pertama kali gue bikin fingerboard Atau pertama kali fingerboard Brand board pada muncul 2009 2010 Veneer ini gak gampang dicari Hanya ada beberapa supplier yang bisa Kita beli Dan mereka pun aneh Pas kita datang ke toko Mau beli veneer buat apa Karena ini biasanya Dibuang Gak dipakai Harganya gak terlalu murah Tapi Gak terlalu mahal juga Cuma karena susah dicari Jadi ini Membutuhkan effort Dan biasanya dijual Berdasarkan lembaran yang besar Jadi lo Belinya tuh harus banyak gitu Meteran Dan nanti dipotong manual Sesuai ukuran kotak Kecil Untuk fingerboard Yang kita pengen Dan setelah dipotong Biasanya Harus melalui proses Pewarnaan Nah Kalau misalkan gak diwarnain Kan Biasanya fingerboardnya Plynya warnanya Cuman warna kayu dasar aja Tapi biasanya Kita lebih pilih Diwarnain Karena kalau lo lihat Fingerboard Fingerboard Yang ada kan Warna-warni Plynya Hitam Ijo Selang-seling Atau kuning Seperti yellow wood Dan itu harus Memakan waktu Untuk proses pewarnaan Dan setelah itu Komponen penting Untuk membuat fingerboard Adalah lem Lemnya gak sembarang lem Bisa aja Lo pakai lem Yang bisa lo beli Di material gitu Lem kayu biasa Tapi biasanya Hasilnya gak memuaskan Nah pengalaman Gue ngobrol sama Salah satu brand legendaris Di Indonesia Dulu namanya Lastwood Mereka sampai reset lem Yang Pada saat itu Dan mungkin sampai sekarang Kualitas lemnya Bagus gitu Gue masih punya papan lastwood Yang dari dulu sampai sekarang Masih bagus Jadi itu Perlu juga Reset Untuk menemukan Lem yang pas Nah Udah nih Bahan-bahannya Tadi kita udah punya molding Kita punya kayu Dan kita punya lem Habis itu Lanjutlah proses pengerjaannya Kita press Biasanya Pressing Bisa sampai 24-48 jam Kalau punya oven Seperti rainwood Diproses Menggunakan oven Itu bisa lebih cepat Karena pas lagi di lem Dibantu Pemanasannya Pengeringannya Jadi lebih cepat Tapi kalau gak punya oven Karena mesin ovennya gede Kalau misalkan mau lihat Di YouTube-nya rainwood Gimana workshopnya dia Mesin ovennya besar sekali Nah kalau lo gak punya di rumah Kayak seperti gue dulu gak punya Ya gue cuman ngelem biasa Ditunggu sampai Bukul 4-48 jam Sampai bener-bener Kering Nah setelah di lem Setelah dicetak Kita keluarin Proses berikutnya Tergantung ini urutannya Tapi biasanya Kalau gue adalah Bor presisi Jadi Lobang trucksnya Harus menggunakan bor presisi Karena kalau pakai Bor tangan Pasti belepetan Dulu yang di Masalah awal-awal Gue bikin papan Adalah ya begitu Gue gak punya bor presisi Jadi bornya Melenceng-melenceng Dan itu Harus Beli Jelas saja bor presisinya Biar bagus Dan sekarang sih Semua yang produsen fingerboard Sudah pada pakai bor presisi lah Karena bagus-bagus semua Lobangnya Dan setelah dibor Harus di cut Papannya Karena pas lagi kita nempel Bentuk papannya adalah kotak Berarti kita harus nge-cut Sesuai ukuran yang kita mau Abis itu Kita rounding Gitu Di rounding dalam artian adalah Ujung-ujungnya itu biar gak tajam Biar gak kotak Jadi kita rounding Dan proses itu Manual Cuttingnya Menggunakan mesin Terus abis itu rounding Biasanya kalau gue pakai amplas manual Pelan-pelan Rounding Rounding Atau misalkan yang lebih modern Udah pakai mesin Gerinda Untuk rounding Dan setelah itu Proses berikutnya adalah Graphic Dan finishing Ada yang di Cemen di Furnish doang Dilapisin doang Atau Di graphic dan finishing Dan yang terakhir adalah Papan tersebut yang sudah jadi Di proses packaging Itu Cemen Proses panjang yang tadi gue udah sebutin Dari awal sampai sekarang Cuma untuk satu buah Papan fingerboard Yang Harganya di kisaran Di Indonesia Dikisaran Rp150.000 Sampai Rp250.000 Tergantung Yang penjualnya Prosesnya seperti apa Misalkan ada yang Shape khusus Atau yang dibikinnya Lebih spesial Atau limited edition Dan menurut gue Harga segitu Sebenernya Masih belum terlalu sebanding Dengan effort Yang harus dikeluarkan Sama teman-teman Produsen Fingerboard Yang ada di Indonesia Tapi Demi teman-teman Yang mau main Bisa Kebeli Jadi harganya Waktu gue Pertama kali Karena memang Not fingerboard Yang gue bikin adalah Pertama kali kita bikin Papan fingerboard Waktu mau set harga Karena Gue juga gak mau terlalu tinggi Gak terlalu mahal Karena kalau terlalu mahal Nanti gak ada yang mau beli Jadi Kita pikirin Biaya produksinya Costnya Segala macem Biar bisa muter aja Duitnya untuk produksi berikutnya Jadi Dibuka harga di Rp150.000 Rp170.000 Waktu itu Tapi sekarang mungkin Ada yang spesial edition Bisa sampai Rp250.000 Itu Gak masalah Wajar Karena Balik lagi Tadi yang gue jelaskan Proses produksi Sebuah papan fingerboard Ya seperti itu Nah Kita ke poin berikutnya Poin kedua Ini kita ke wheels dulu ya Produksi fingerboard wheels Gue Pribadi Gak pernah Produksi fingerboard wheels Jadi kalau misalkan Ada kesalahan Dengan informasi Yang gue belikan Gue mohon maaf sebelumnya Tapi ini berdasarkan Apa yang gue tau Dan gue ngobrol Dengan beberapa temen Yang Memang produsen Fingerboard wheels Jadi untuk membuat Fingerboard wheels Pertama membutuhkan Yang namanya Mesin latte Atau bahasa Indonesianya Mesin bubut Nah Mesin bubut ini Harganya variatif Ada yang kecil Murah Itu di sekitar Rp400.000 Atau yang sampai puluhan juta Yang besar Nah Mesin latte ini Atau mesin bubut ini Digunakan untuk Membubut Bahan-bahan dasar wheelsnya Biasanya yang dipakai adalah Nylon Atau polyurethane Ini gak terlalu mahal nih Bisa dicari Bahannya Di toko-toko online Eh Tapi Lazimnya Umumnya Pakai Yang bahan nilon Karena Polyurethane yang dijual di Indonesia Kayaknya Belom Ada yang Sesuai dengan Karakter atau profil Untuk Sebuah Fingerboard wheels Nah Walaupun tadi gue bilang Mesin bubutnya bisa dibeli Misalkan Rp400.000 Dan nilonnya agak murah Cuma Balik lagi Ke prosesnya Prosesnya itu Membutuhkan presisi Bayangkan Kalau lo bikin fingerboard wheels Untuk satu set aja Lo butuh Empat wheels Dan lo harus Mastikan empat-empatnya itu Size-nya Sama Pada saat Pas lagi lo bubut Lo bikin lubang Size-nya semua harus sama Dan Biasanya Wheels Fingerboard Atau wheels skateboard lah Ya kan gak ada yang cemen kotak Pasti ada round Dan lo harus roundingnya Juga dan itu Harus pastikan itu Semua presisi untuk Minimal satu set Fingerboard-nya Dan untuk Produsen wheels Seperti misalkan Thunder wheels Atau plankton punya roll wheels Atau Rushwood punya Revered wheels Pokoknya Wheels-wheels yang diproduksi sendiri Sama brand-brand di Indonesia Mereka Mengusahakan Presisi Dan itu terbukti Presisinya Yang mereka kerjakan untuk Batch Bukan cuman Untuk satu set Mereka bikin Banyak-banyak set Jadi bikin satu persatu Wheelsnya satu persatu Pastikan itu Presisi Nah Setelah Setelah Wheelsnya udah jadi nih Sesuai ukurannya Udah dibubut dengan presisi Bagian yang terakhir Adalah Bagian yang paling mahal Untuk Sebuah Fingerboard wheels Karena Fingerboard wheels Susah dicarinya di Indonesia Biasanya Kita harus Pesen Di Cina Jadi kita mesen dari Cina Kita datangin ke Indonesia Dalam jumlah yang banyak Jadi Produsen wheels tersebut Harus membayar pajaknya dulu nih Karena lo mesen barang dari Cina Lo sampai ke sini Harus bayar cukainya Nanti dipasang satu-satu bearingnya ke wheelsnya Nah Barulah wheels tersebut di packaging dan dijual ke teman-teman Nah Memang Keliatannya Ah Cuman wheels gini kecil doang Kenapa sih bisa dijual harga mahal banget Ada yang Rp150.000 Atau Misalkan Rp200.000 Atau mungkin lebih mahal Ya karena Memang Balik lagi Pengerjaannya adalah presisi Dan bearingnya khususnya Harus didatangkan dari luar negeri Jadi itu menjelaskan Kenapa Wheels itu Mahal Nah Bagian terakhir Yang mau gue bahas Bagian yang gue paling tidak menguasai adalah Fingerboard trucks Kenapa gue tidak menguasai Karena Part fingerboard trucks ini yang prosesnya paling lumit Gue Tau informasi ini cuman berdasarkan obrolan gue dengan mas pupung dari undepth fingerboard Gimana Dia menjelaskan gue prosesnya Untuk membuat fingerboard trucks lo punya alat berat Nanti mungkin akan gue selipkan videonya Somewhere di video Di video ini Ada thumbnailnya Membutuhkan sebuah alat yang Alat berat Bahan-bahannya juga Gak gampang dicari Terus juga Untuk satu buah fingerboard trucks Shapenya Itu harus Menggunakan proses casting moldnya Harus pakai mold juga Dan casting moldnya ini Biayanya mahal Jadi misalkan Lo punya trucks seri 1 Lo harus punya satu mold yang harus di case Dan itu digunakan untuk produksi trucks lo Tapi misalkan lo mau ngeluarkan trucks versi 2 Atau versi 3 Lo harus nge casting moldnya lagi Dan ini mungkin salah satu alasan kenapa Black River Trucks cuma satu seri Gak ada model-model yang lainnya Setiap tahun Ya begitu-begitu aja Cuma diperpanjang gitu kan Cuma diperpanjang hangernya Beda dengan white trucks Mungkin Yellowwood Punya alatnya untuk casting Jadi dia bisa ganti-ganti terus Gimana gue juga gak tau prosesnya Tapi ini benar sekedar undead trucks Untuk casting pun Gak banyak pabrikan yang bisa membuat casting moldnya ini Jadi Mas pupung harus berangkat ke luar kota Ke Bandung Untuk nge casting sebuah trucks Bahkan Dia pengen berencana Mengganti base plate nya aja Itu harus meng casting ulang Dan makanya sampai sekarang belum dilakukan Dan salah satu alasannya kenapa Namanya masih tetap fucker trucks Dari Woody Wood ke undead Tapi namanya tetap fucker trucks Karena Untuk mengganti nama Dari fucker trucks itu Mas pupung harus Casting ulang Dan itu biayanya gak sedikit Nah Itu gue baru ngomongin casting Pas lagi misalkan Diproses nih trucksnya Trucksnya diproses Nanti pas keluar Itu gak Jadi langsung Hanger Terus base plate Terus langsung di Udah jadi tinggal pake Enggak Pas lagi keluar Hanger nya itu Harus di shape dulu Dipotong dulu Biar nanti Sesuai dengan apa yang kita pengen Dan setelah itu Base plate nya juga di shape sesuai Sesuai yang kita catat Setelah itu lagi Harus membuat bushing nya Karena Bushing nya kan Gak bisa didapatkan langsung Dari alat-alat tersebut Jadi bahan yang lain Untuk membuat bushing Tergantung More hard More soft Untuk membuat bushing Banyak cara Nuts sama bolt nya Itu harus di import lagi Dari luar negeri Dari Cina Karena memang Nuts dan bolts itu Kecil-kecil Tidak ada yang jual di Indonesia Dan tidak bisa diproduksi dari Alatnya nih Alat besar tadi Alat berat tadi Practically cuman membuat hanger Sama Base plate nya doang Dan setelah itu Dipasang Di setup Trucks nya dijadikan Satu buah set Dua trucks Depan belakang Dan di packaging Dan dijual Nah Proses trucks ini Karena Alatnya yang alat berat Semuanya mahal Bahan dasarnya mahal Parts-part nya harus datengin Dari luar negeri Ini yang Menjustifikasi Kenapa Harga trucks Fingerboard itu Yang paling mahal Di antara semua part nya Dan ini dibuktikan Bukan cuma di Indonesia Bisa dilihat Black river trucks Mahal sekali White trucks itu juga Paling mahal Atau dynamic trucks juga Mahal Nah Kenapa trucks Cina Black river trucks Cina Itu yang bajakan murah Karena Itu memang sudah dikerjakan Oleh pabrikan besar Gitu Jadi di black river trucks Cina Itu yang bajakan memang sudah Partainya partai besar Karena Kalau memang Bisa mengerjakan partai besar Lu jualnya Distribusinya kemana aja Karena pasti Banyak yang beli Mereka berani tuh Meng cut down Harga jualnya Itu yang terjadi Karena Gue berani ngomong disini Banyak banget Mengatasnamakan Menjual figureboard trucks Tapi cuma Beli dari Cina Dan di rebranding Itu udah rahasia umum Jadi Berikan trucks di Cina Itu udah yakin Mereka pasti akan Dapet income Makanya mereka bisa Menjual dengan Harga yang Lebih murah Nah Tadi kita Membahas Masalah produksi sendiri Di lokal Dan itu sudah menjelaskan Kenapa mahal Dan yang terakhir adalah Kenapa barang-barang Fingerboard yang import Jauh harganya Lebih mahal lagi Ya karena Jelas Sebenernya Di Jerman Atau di Amerika Atau di negara-negara lain Untuk mendapatkan bahan-bahan Mungkin Lebih susah dari Indonesia Seperti Fingerboard deck gitu Untuk finir Mungkin lebih susah dari Indonesia Jadi Harganya Kalaupun ada Harganya mungkin lebih mahal Itu salah satu yang menjelaskan Kenapa harganya lebih mahal Yang kedua adalah Semua barang Yang kita pesan dari luar negeri Sampai ke Indonesia Semua harus Bayar pajak Biar cukai Jadi kalau misalkan Lo beli Black River Atau Berlin Wood Itu beli Melalui Om Ical di Indonesia Kenapa harganya Agak tinggi Karena Om Ical harus nalangin Dulu tuh pajaknya semua Karena Kalau lo beli sendiri pun Lo nyampe ke Indonesia Sekarang Udah kena pajak mainan Dan lo harus pajak Bayar pajaknya Itu yang menjelaskan Kenapa harga Fingerboard itu Mahal Dan kenapa Fingerboard itu Tidak murah Dan Itu juga yang Menjadi pemicu Dulu 2009 2010 Banyak Fingerboard brand lokal yang Bermunculan Karena kita mau Memfasilitasi Teman-teman yang memainkan Fingerboard Yang gak bisa Beli barang-barang import Yang harganya mahal sekali Jadi kita coba Membuat sendiri Dalam negeri Dan menjual dengan Harga yang Lebih murah Balik lagi ke pertanyaan yang awal Kenapa Fingerboard itu mahal Mudah-mudahan video ini Menjelaskan Dan mudah-mudahan Teman-teman yang belum ngerti Akhirnya sekarang Memaklumi Kenapa harga fingerboard Segitu mahal Dan teman-teman yang dipertanyakan Sama temannya Atau orang tuanya Bisa menjelaskan Ini loh Alesannya Kenapa ini mahal Karena ini bukan sembarangan Karena ini juga bukan Sekedar mainan Kalau mau main Fingerboard yang murah Seperti gue jelaskan Di video sebelumnya Silahkan aja Boleh main dengan tag deck Itu sudah cukup kok Untuk main fingerboard Tapi Kalau lo mau Upgrade lagi Ke Lebih serius main fingerboard Biasanya disarankan adalah Membeli produk-produk lokal Selain Lebih murah Lebih terjangkau Kita juga Men-support Produk-produk Kreasi dalam negeri Karena banyak banget Teman-teman Produksen fingerboard Indonesia Yang kualitasnya itu Gak jauh kalah Sama yang di luar negeri Bahkan sekarang Banyak banget Teman-teman Yang lebih Suka Maka barang-barang Yang punya Indonesia Dan barang-barang Luar negerinya Cuma dijadikan koleksi Kalau pada saat Ada kelebihan rejeki Sekalian gue mau bilang Jangan lupa Subscribe ke channelnya Papanjari Kalau lo belum subscribe Di follow di Instagram Kita juga Papanjari Official Kalau misalkan lo pengen Kaos keren papanjari ini Sayangnya udah habis Tapi Kita mau produksi Kaos papanjari yang baru Yang desainnya Nanti akan gue Taruh gambarnya disini Gimana cara pesannya Bisa Tinggal daftar aja Di google form Yang linknya akan gue taruh Di description Dan kaos ini Cuma bakal dibikin Sesuai order kalian Jadi kalau misalkan Nggak order Nggak bakal ada Kaosnya ready stock Gue rasa Sampai disini dulu Video kali ini Mudah-mudahan berguna Buat kalian Sampai jumpa lagi Di videonya Anggapan dan berikutnya Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax